yang bagusnya pakai tepung aslinya itu pakai tepung tapi sejak jamannya Tante Nila Chandra Nyonya Tansil siapa lagi ya Eduna Nyonya Libandu itu dia mau variasikan bikin lapis lagi tidak pakai terigu, memang tapi enok dan kalorinya sangat amat tinggi jadi sebaiknya pakai terigu aja jangan deh, jangannya tidak pakai nanti bisa kesannya kayak maksuba maksuba kan yang tidak pakai tepung ya, pakai itu ya, masukkan lagi kalau bikin lapis legit ya, ini masukkan baru lagi ya bagi Anda, kalau ada pesanan lapis legit, yang untuk orang, apa, anak-anak apa namanya, yang aktif sekali itu, autis ya, itu kan tidak boleh makan terigu Anda bisa ganti nih pakai tepung beras ini, tuh, pakai tepung beras jumlahnya berapa? ya sama kayak terigu ya, bisa bikin kayak gitu ya, nah itu kurang lebih ya ya Terima kasih.